Sementara jelang PESA Demokrasi 2024, logistik pemilu mulai didistribusikan ke sejumlah daerah. Seluruh logistik disimpan di dalam gudang dan dijaga ketat petugas. KPU Kabupaten Bangkalan menyimpan logistik pemilu 2024 di gudang bekas bulok. 90% logistik pemilu telah berada di dalam gudang dan dijaga ketat personil gabungan. Saat proses pemeriksaan, KPU menguji ketahanan kotak suara yang terbuat dari karkus. Alhamdulillah tadi sudah dicek sampai kita pukul-pukul kan tidak remuk dan tidak rusak. Dan bahkan diduduki tempat kotak suaranya itu alhamdulillah tidak rusak. Nah tebalnya itu 6 mm. Di Sidoarjo, Jawa Timur, logistik pemilu telah sampai 70% dari total kebutuhan seluruhnya. Bilik suara, alat segel, hingga tinta saat ini disimpan di gudang KPUD dan dijaga ketat personil keamanan. Selain itu petugas juga memasang kamera pengawas di sekitar gedung penyimpanan. Ada personil dari KPUD juga disana. Setiap kali logistik datang, teman-teman bawah sebuah juga mengawasi kita. Bahkan satuannya gitu bersama-sama dengan teman-teman bawah sebuah. Seluruh logistik akan digunakan saat proses pemungutan suara pemilu dan pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Jika terdapat lebih dari dua pasangan capres dan cawapres yang tidak mendapat suara lebih dari 50%, maka pemungutan suara putaran kedua akan digelar dan ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2024. Dari Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo, Taufik Sarawi, Ramono Putra, INews Melaporkan.